Seorang Nikita Mirzani pun ada gusti di dalamnya yang gak layak untuk kita rendahkan Betul-betul Lu udah diopo sih kayaknya kemudian menjudge orang lain salah dan sesat itu Selamat sore Mas Gunang dan rekan-rekan semuanya Ini Mas yang lagi hangat sekarang Semenjak kepulangannya HRS kemarin Rizik Sihab Terus kemudian sekarang lagi rame berseteru antara Nikita Mirzani dengan HRS Ada ungkapan-ungkapan yang sebenarnya gak layak disampaikan Dan lain sebagainya dan seterusnya yang mungkin semua teman-teman sudah mengikuti Beberapa pemberitaan di media mainstream maupun media sosial Harusnya kita menanggapi hal-hal seperti itu bagaimana ya Mas? Kalau Mas Gunang sendiri seperti apa? Ya Mas terima kasih Mas Indra Kayu merdeka Mas Merdeka Mau dijawab itu ya bagaimana? Tidak dijawab itu karena spiritual ya meliputi segala sesuatu sehingga tetap harus kita cermati Tetap harus kita sikapi Nah bagaimana menyikapi hal-hal seperti itu Layak tidaknya itu ada sebuah nilai yang dipegang oleh seseorang Ketika seseorang itu sudah park nanggustiala Pasti sopan santun Pasti lemah lembut Ketika seseorang itu sudah park nanggustiala Tidak ada penghakiman ini Sekasar apapun catian dan magian yang dilemparkan kepada dirinya Seorang Nikita Mirzani pun Ada gusti di dalamnya yang tidak layak untuk kita rendahkan Betul-betul Sudah dioposnya kayaknya kemudian menjudge orang lain Salah dan sesat itu Lawang seorang pelacur saja bisa naik masuk surga Ketika menolong saya ke ranjing Siapa yang tahu sih akhir kehidupan kita Sehingga kita nyalah-nyalahkan itu Kalau bagi saya mas bangsa ini Butuh keteduhan Butuh kesejukan Siapapun orangnya yang ruwet Yang berisik terus Kita semua sudah cerdas Masyarakat kita sudah Apa namanya Banyak menerima informasi-informasi Apalagi dalam Dalam era keterbukaan seperti ini Penghargaan kepada Setiap manusia Itu Kok rasanya tidak ada ya Yang menghalangi untuk Untuk Penghormatan kita terhadap Manusia lain itu Yang menghalangi Kalau misalnya itu adalah Sifat-sifat kemanusiaannya yang negatif menurut kita Memang ada manusia yang positif semua Adakah manusia yang sempurna Walaupun keturunan seorang Nabi Ataukah keturunan dewa Kan tidak ada Ya tetap lah kita sadar Kita hormati Kita ini mas orang kecil ya Untuk nyaci magi kepada orang kan ya Batin kita sendiri Kadang-kadang yang ngerem Oh tidak pantas sih kira kita lakukan Ya saya tidak bermaksud Mengoreksi atau Apa terhadap Siapa Tapi yang jelas Yang bisa menurunkan Yang berhak menurunkan Derajat orang Itu ya Gusti Allah Dewe Kita tidak berhak disitu Ya semuanya mas jawabannya mas Siap-siap Oke terima kasih mas Bonang Dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang lain Ada teman-teman kita ketika praktik meditasi justru malah mengantuk mas Bonang Praktik meditasi mengantuk biasanya kewargan Kebanyakan Nah disitulah konteksnya Kenapa kita harus lapar itu atau berpuasa Jaga Ojo sampai kelebihan Sehingga ketika kita meditasi sering ngantuk Atau Menyias hatinya Ya meditasi setelah bangun tidur Ya tidak ngantuk Saya mas ya Apa namanya Nyaman sekali bermeditasi Itu ketika bangun subuh Apakah itu waktu yang ideal Karena waktu yang ideal kan sepertiga malam begitu Ya monggo Yang ada di jalur itu Tapi karena Tuhan saya itu tidak mengenal waktu Sehingga tidak tahu malam atau siang atau sore Begitu tek disitu Masuk Waktu yang paling ijabah dimana Ya ketika dalam kesadaran itu Ketika kita nyaman ada di kesadaran Kita pas fresh Bangun tidur Kemudian meditasi Itu enak-enak Itu bagi saya Teman-teman lain Habis sholat malam Kemudian Wadis per tiga malam Ya tidak apa-apa Bebas 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 Allah itu kan mahasuci Jadi pertanyaannya begini Allah itu kan mahasuci Apakah ketika kita ingin mendekat Atau mengenal kepada Allah Kita harus menunggu suci terlebih dahulu Apakah kita harus suci dulu Kita berbuat apa untuk mensucikan diri Yang bisa mensucikan diri kita ini siapa Misalnya Supaya saya Untuk mendekat saya harus suci dulu Loh apa yang bisa kita lakukan untuk mensucikan diri Apakah kemudian kita mandi di kolam terus suci Apakah suci itu adalah suci batin Nah kan ini masalah perspektif sebenarnya Ketika Allah mahasuci Ya Tuhan mahasuci Kemudian kita untuk menghadapnya harus suci Ini bagi saya mas ya Terus kalau Tuhan itu mahasuci Sehingga mahasuci ini Sehingga suci melok sopo Ini kan masalah nilai sebenarnya Kalau Tuhan meliputi segalanya Yang tidak suci kan diliputi juga Ini kan Aku serius Serius Lu kan meliputi segalanya Terus yang tidak suci enggak diliputi Sekali lagi Mindset ini Mindset itu Ketika kita duduk di sebuah palinggian Berbeda itu mindset sudah Semakin dalam semakin berbeda Ada yang kemudian Harus suci Harus bergerak Ya enggak apa-apa mas Santai saja Kalau saya apa adanya inilah Saya suguhkan kehadirat Tuhan Kesucianku Ketidaksucianku Kegoblokanku Kebaikanku Yopono'e Aku menghadap Nekrodok nyinggung Semoga lah Enggak ada singgungan-singgungan Yang jelas ketulusan lah Tulus dan kerendahatian itulah ya mas Oke Kemudian ada Satu pertanyaan lagi Begini Bisa enggak dijelaskan Maksud dari Allah itu sebenarnya Maha pencemburu Gitu pertanyaannya mas Ya Sebuah nilai Dari Pengalaman-pengalaman Berspiritual Ketika Tuhan diduakan Kemudian Tuhan murka Akhirnya muncullah Dogma yang seperti itu Tuhan maha pencemburu Di perspektif itu Ya Benar juga Ada benarnya Maksudnya Ada benarnya Kalau bagi saya Untuk menyekutukan Tuhan Itu tidak ada tempatnya Tuhan diduakan Itu tidak mempor oleh Nilai kewajaran Enggak mungkin Tuhan diduakan Nah ketika Rasa itu ada Dimana-mana Terus Oh no maneta Loh Kan enggak Jadi enggak ada Sebenarnya Kalau saya Misalnya Di rumah saya itu Ada patung-patung juga mas Ada Little Ganesha Apakah saya kemudian Menyekutukan Tuhan Loh Tuhanku Enggak akan naik Di sekutu Enggak ada Enggak ada Saya bisa menemukan Di semua tempat Semua hal itu Keesaannya Sehingga ada Ketidakmungkinan Bagi saya Untuk Menyekutukan Tuhan Kemudian Tuhan Mencemburui saya Ya beliaunya kan Maha baik Maha asik Jadi ya Saya akan Asik-asik saja Bersama beliunya Gitu Mas Indra Ini ada Satu pertanyaan Mas Monang Bagaimana sih Cara bertemu Dengan leluhur Yang sudah meninggal Hai Mas Indra Cara bertemu Leluhur Yang sudah meninggal Maksud meninggal itu Sudah tidak beraga Iya Sudah mati Sudah mati Sudah mati Kan tidak Kenapa saya mempertanyakan Balik Karena saya juga Ingin membalik Sebuah perspektif Sudut pandang Bahwa Meninggal itu Kemudian terputus Mati itu adalah Sebuah keterputusan Antara Dunia Fana ini Dan Di dunia selanjutnya Nah ini yang 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 sedikit Saya usik Sebenarnya Karena Meninggal itu Bagi Seseorang Bukannya Sebuah keterputusan Mas Hanya Masalah Beda dimensi Begitu saja Dimensi Beliau-beliau Lebih Tinggi Sehingga Cara pandang Dan cara Pendekatannya Pun Tidak bisa Dalam dimensi Kita Kehidupan Fana ini Bahwa Beliau-beliau Bisa ditemui Iya Bisa Bahwa Beliau-beliau Bisa berinteraksi Dengan kita Iya Bisa Kemudian Yang ditanyakan Tadi kan Caranya Caranya Ini Gini Bentar Mas Beneng Ya Kasusnya Untuk si Penanya Ini Dia itu Justru malah Sering ketemunya Itu sama Orang lain Bukan Leluhurnya Oh Gitu Iya Artinya Sebuah Sebuah Keadaan Bahwa Yang sudah Meninggal Itu Tetap Bisa Berinteraksi Dengan kita Sudah Sudah Oke Ya Cuman kan Kenapa Kok Leluhurnya Orang lain Bukan Leluhur Kita Iya Iku Siapa Mas tadi Yang Tanya Wah Lupa Mas Menangin Tadi Saya Tau Jadi Kalau Komentar Live Tadi Kalau Kita Bersengaja Dan Kita Memang Benar Benar Ingin Bertemu Kepada Leluhur Leluhur Kita Bahkan Bukan Satu Dua Sosok Mas Leluhur Kita Sudah Tidak Ada Batasannya Jumlahnya Tidak Karena Cakra Menghilingan Kehidupan Ini Berputar Terus Jadi Kalau Kita Lacak Ya Lacaknya Sampai Kemana Yang Jelas Kesadaran Untuk Menemui Leluhur Kita Saya Sendiri Kalau Dulu Sering Mengirim Doa Mas Mengirim Fatehka Misalnya Tahlil Tahlil Yang Singkat Itu Kemudian Bermeditasi Kemudian Nyambat Untuk Ditemui Ketika Itu Kadang-kadang Prosesnya Lama Kita Tidak Sadari Amalannya Sudah Kita Lakukan Ternyata Dulu Dulu Ben 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 Itu Ada Sebuah Akumulasi Energi Yang Akhirnya Itu Menjedahkan Realisasinya Tidak Tidak Saat Itu Seringkali Juga Itu Kita Sengaja Kita Sengaja Ya Tiada Lain Di Kesadaran Mas Kesengajaan Berkesadaran Itu Apakah Kita Ditemui Atau Kita Menemui Jangan Lagi Pakai Perspektif Yang Seperti Itu Karena Di Alam Yang Yang Alam Beliau Beliaunya Itu Konteks Menemui Dan Ditemui Sudah Dihilangkan Lalu Pokoknya Akhirnya Ketemu Itulah Kalau Ditanyakan Cara Meditasi Meditasi Sekali Lagi Senyaman Anda Kalau Anda Meyakini Bahwa Kiriman Doa Anda Nyampe Ya Teruskan Ketika Anda Cukup Merasa Dengan Kesadaran Dan Pelimpahan Rasa Kasih Sayang Kita Kepada Beliau Beliaunya Itu Sudah Nyampe Nanti Dalam Kita Guru Sejati Kita Juga Akan Menyampaikan Oh Nyampe Iya Akan Nata Sendiri Bahwa Beliau Beliaunya Masih Exist Masih Beraktivitas Ya Bener Itu Mas Ngoten Mas Ngoten Mahun Apa Perlu Dijelaskan Teknisnya Iya Perlu Gimana Mas Benang Teknisnya Eh Mungkin Di lain Waktu Mas Sesi Khusus Sesi Khusus Ya Terima kasih.